Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru Ahmad Yani mengatakan pembayaran tunjangan tersebut tengah memasuki tahap proses penetapan DPA. Besaran tunjangan yang akan dicairkan berjumlah sekitar 17 juta rupiah, namun setelah dipotong pajak, maka setiap anggota Dewan akan menerima sebesar 15 juta rupiah. Ahmad Yani menambahkan hingga kini dah tercatat ada 37 anggota DPRD yang telah menyerahkan kendaraan operasionalnya, 10 diantaranya telah dibalikkan ke Sekretariat Kota Pekanbaru. Sebab kendaraan yang dipinjam pakai anggota Dewan tercatat sebagai aset Pemko. Sementara itu, sisa 20 unit tercatat sebagai aset Sekwan dan kendaraan roda 4 tersebut kini terparkir di kantor DPRD Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan November ini bisa laksanakan, kita mintakan cepat. Ahmad Yani menambahkan, sebagian kendaraan itu nantinya akan dipakai untuk operasional Sekwan dan sisanya akan diserahkan ke Pemko. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.